Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share info penting nih Mengenai clickbait yang biasa dilakukan di twitter atau misalkan di facebook dan lain-lain Jadi sekarang itu kan lagi booming banget ya Kayak bikin caption-caption atau kayak tulisan-tulisan untuk menggiring orang Supaya klik link Shopee Affiliate gitu Biasanya mereka menggunakan info-info yang bikin orang penasaran Tapi gak nyambung gitu loh dengan link yang mereka share Misalkan mereka, apa namanya, kayak rangkai cerita gitu loh Di facebook sering banget kan ada gitu ya kan Ternyata itu adalah link Shopee Affiliate kayak gitu teman-teman Itu namanya clickbait ya Jadi itu gak boleh sekarang Jadi aku dapet info nih dari Shopee Affiliate Mengenai clickbait yang dilakukan di facebook-facebook gitu Infonya tuh seperti ini Jadi intinya kita nanya clickbait itu boleh gak sih gitu dilakukan gitu ya kan Terus tim Shopee Affiliate bilang Hai Kak, maaf ya buat tersah perihal adanya affiliator yang menyebar link dengan clickbait dengan tujuan spamming Mimin infokan hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang Mengirimkan pesan acak berisi tautan partisipan ke banyak penerima yang tidak relevan dengan tujuan spamming Agar penerima pesan membuka tautan partisipan untuk tindakan tersebut Maka Shopee dapat mengirimkan peringatan atau memblokir partisipan Info lebih lengkap terkait syarat dan ketentuan program afiliasi Shopee untuk individu bisa klik link berikut Nah kalian harus note ya kalau misalkan kita sering banget kayak nge-share produk-produk Atau bukan nge-share produk sih kayak bikin info-info atau kayak bikin apa ya clickbait seperti itu Nanti bisa-bisa diblokir loh akunnya ini peringatan dari tim Shopee nya langsung Makanya buat teman-teman semua kalau misalkan di facebook itu kalian bisa share yang biasa aja gitu loh Misalkan baju murah bahannya bagus banget blablabla kayak gitu lah Aku kasih contoh ya di facebook Di facebook kan banyak banget ya nih di grup-grup seperti racun Shopee dan lain-lain Kalian kalau misalkan mau share yang biasa aja nih yang kayak gini Nih nemu toko yang jualan dasar cakep blablabla Ini kan sesuai ya atau relevan dengan apa yang mereka tuliskan linknya juga sesuai gitu loh Jangan kayak kalian Aku sempet pernah baca cuman sekarang contohnya gak ada ya Cuman aku seliwaran juga di facebook di grup-grup Mereka tuh kayak info-in apa cerita tentang pembunuhan apa Tapi link-nya link Shopee affiliate program loh Maksudnya kayak link produk gitu ya kan Nah itu bisa jadi kalau misalkan kalian sering banget nge-share yang kayak gitu-gitu Itu bisa jadi spam nanti bisa jadi akun kalian bisa di blokir gitu Sayang banget kan Kalau misalkan akunnya udah oke gitu ya kan Maksudnya udah komisi ngalir terus Udah team membernya juga banyak gitu kan Sayang banget kalau misalkan di blokir ya gak sih Nah kayak gini-gini aja nih Contohnya nih di racun Shopee-racun Shopee banyak banget Kalau misalkan kalian mau belajar yang kayak nulis-nulis Kayak nulis-nulis caption panjang-panjang ini Kalian bisa lihat aja kayak di racun Shopee Di Shopee Hall yang gitu-gitu Mereka nih udah pinter-pinter loh Kayak ngerangkai kalimat-kalimat Untuk caption-caption dalam mempromosikan link Shopee affiliate Tukan rekomendasi baju kapal buat lamaran Kasih link-nya Bingung banget gak sih kalau udah mau lamaran Tapi bajunya masih bla 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 Pokoknya ya Dengan marketing tulisan seperti itu gitu Aku lupa namanya marketing apa gitu Tapi memang ada loh Kalau misalkan kalian mau belajar kayak nulis caption-caption Untuk menjual produk Shopee affiliate Atau kayak untuk mempromosikan produk Shopee affiliate Itu ada Kalau misalkan mau gabung silahkan cek aja ya Di grup masing-masing Maksudnya ada di grupnya juga Bisa cari-cari sendiri Oke Itu ya untuk pelanggaran atau kayak untuk klik bait-klik bait Nanti tuh masuknya spam Kalian harus note ya teman-teman Karena berhubung aku udah buat videonya Aku sekalian aja mau share link Shopee affiliate program juga Siapa tau ada pemula ya yang belum Apa namanya yang masih bingung cara share link produknya seperti apa Dan aku gak akan rempong cari-cari produk Aku mau sharenya dari sini aja nih Dari Flash Shell Kita download dulu gambarnya Aku biasanya sih yang simple-simple aja Kalau mau promosiin produk Shopee affiliate Misalkan di Facebook Kalian downloadnya tuh jangan Cuma 1-2 foto doang Yang banyak ya Salin tautan Supaya orang bisa lebih tertarik Dan bisa apa ya Bisa milih aja gitu loh Ini harganya 30 ribuan Bisa lebih tertarik Bisa lebih tergugah untuk klik link kalian Ya gak sih gitu Kita naik dulu ke atas Dan aku akan posting di beranda Ambil aja fotonya Yang tadi di download Berikutnya Oke Nah tampilannya tuh seperti ini Kalau misalkan kita Mau otak-atik tinggal diginiin aja Mau diginiin boleh Mau kayak gini juga boleh Nah aku lebih suka yang ini sih sebenernya Tapi kayak gini aja Gini aja lah ya Nah buat temen-temen nih Tips kalau misalnya mau share di Facebook Ya fotonya harus banyak lah Gak apa-apa 5-6 juga gak masalah Asal jangan 1-2 doang Sayang banget loh kalian Nge-share Apa namanya Promosiin produk Shopee affiliate Padahal foto di Shopee nya tuh kan banyak Ngapain kalian download sedikit gitu loh Mending langsung aja diinformasikan Ke orang-orang gitu Di beranda bahwa Foto produknya juga banyak seperti ini Kita tulis caption ya Super tebel BPA free Dan juga simple Dibawa Kemana Kemana Nah caption-caption kayak gini Terus aku tinggal Aku tinggal naro linknya deh Tempel Kemudian posting Kita tunggu dulu untuk prosesnya Ini lagi proses loading Lagi ngirim ke beranda Seperti itu ya tipsnya Kalau misalkan mau share di Facebook Mudah banget guys Gak susah kalau di Facebook tuh Nah ini udah Dan ini tuh linknya udah berwarna biru Dan kita wajib cross check ya Untuk linknya itu udah bener atau belum Sepertinya ini bener Karena nih Ini udah langsung menuju ke Shopee Nah ini dia ya Udah bener untuk Linknya Buat teman-teman Kalau mau share di Facebook Seperti ini Caranya mudah banget Ya kan Nah ini dia udah bener Untuk linknya Kalian wajib banget Cross check untuk link Apakah sudah bener atau belum Oke teman-teman Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye